Sekarang karena tabel bantunya tidak ada dalam sheet ini, maka kita harus memanggil tabel bantu itu dengan cara mengetik workbooknya. Nama workbook yang sudah kita define name tadi adalah bantu. Nah dia muncul ya, seperti ini, dia seperti rumus. Halo, selamat datang kembali di channel Bajar Komputer dari Nol, Oka. Pada tutorial kali ini, saya akan membantu kalian memahami bagaimana caranya mengerjakan soal VLOOKUP, namun tabel bantunya berada pada sheet yang berbeda. Simak terus. Jika pada soal sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana mengerjakan VLOOKUP dengan tabel bantu yang berada pada sheet yang sama. Nah kali ini, saya akan membimbing kalian mengerjakan soal yang biasanya keluar juga ya di tes admin untuk soalnya berada di sheet ini, kemudian tabel bantunya berada di sheet yang lain. Bagi kalian yang sudah mengetahui cara pengerjaan VLOOKUP standar yang ini, tentu untuk mengerjakan VLOOKUP beda sheet tidak akan terlalu kerepotan ya. Dan bagi yang belum sempat menonton VLOOKUP di sheet yang sama di tutorial sebelumnya, silakan cek aja di pojok kanan atas layarnya. Saya sudah sediakan kartu untuk menuju ke video tersebut, bisa dipelajari dulu. Dan setelah itu bisa langsung lanjut ke tutorial VLOOKUP beda sheet yang ini. Sebelum kita mengerjakan, kita harus melihat dulu tabel bantu yang ada di sini ya, di sheet sebelahnya. Kita harus menandai tabel bantu ini ada berapa kolom ya. Nah kalau kita lihat, ini dia kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Tolong ditandai, supaya nanti ketika kita mengerjakan pada lembar sheet yang ini, kita tidak perlu bolak-balik mengklik sheetnya ya. Nah baik, langkah pertama adalah kita blok dulu areal tabel bantu yang ada di sheet ini. Kemudian kalian boleh klik kanan, lalu pilih define name. Maksud dari define name ini adalah, kita akan memberikan nama pada tabel bantu yang akan kita buatkan shortcutnya. Artinya ketika kita mengetik ke dalam rumus, dia akan muncul dalam bentuk workbook yang bisa diklik sama halnya seperti mengaktifkan rumus. Klik define name, kemudian di bagian name ini, kalian boleh memberikan nama bebas, nama apa saja. Yang penting kalian tahu bahwa ketika mengetikkan nama itu, maka akan terhubung dengan workbook yang ada di sini ya, di tabel bantu yang sudah kalian blok ini. Misal saya berikan keterangan di sini, bantu ya. Nanti ketika saya mengetik bantu di dalam rumus fill up-nya, otomatis akan muncul workbook yang bertuliskan kata bantu. Silahkan klik OKA. Nah sekarang ini sudah jadi ya, di sini ada keterangannya di name box-nya bahwa area yang kita blok ini namanya adalah bantu. Bagi teman-teman yang juga ingin latihan, boleh langsung saja download file latihannya di deskripsi video ya. Sekarang kita akan mengerjakan nama barang. Sudah jelas rumusnya kemarin ya, fill up-up. Karena tabel bantunya tadi dibaca secara vertikal. Aktifkan dengan menekan tombol tab. Kemudian kita lanjut ke lookup value. Lookup value ini kemarin, masih ingat ya, adalah cell yang menjadi acuan dalam menentukan nama barang, harga, dan satuan. Berarti cell yang ini ya, dia terletak pada tabel soal. Kemudian lanjut, tanda baca di samping lookup value itu ada koma. Kalau tanda baca di komputer kalian berbeda, maka ikuti yang muncul di komputer kalian ya. Biasanya ada yang titik koma, ada yang koma. Nah di sini perbedaannya. Kalau kemarin kita memblok tabel bantu yang di sebelah kanan ya. Sekarang karena tabel bantunya tidak ada dalam sheet ini, dia berada pada sheet yang lain. Maka kita harus memanggil tabel bantu itu dengan cara mengetik workbooknya. Ingat ya tadi workbooknya. Nama workbook yang sudah kita define name tadi adalah bantu. Nah dia muncul ya, seperti ini. Dia seperti rumus, kita bisa aktifkan dengan menekan tombol tab. Nah maka workbook bantu ini sudah mewakili table array-nya. Lanjut tanda bacanya, koma. Kemudian kolom index number. Ada pada kolom keberapakah nama barang? Kolom ke dua. Kemudian koma terakhir range lookupnya boleh kita masukkan angka 0. Lalu balas kurung. Enter. Dan ini dia hasilnya. Sabun. Sisanya kita drag and drop. Lanjut ke harga. Lakukan hal yang sama seperti kalian memasukkan di sini ya. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan langsung aja tinggalkan di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jawab pertanyaannya. Dan kalau perlu nanti saya bikinkan tutorial khusus untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Oh iya, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa ya, supaya setiap ada video terbaru dari channel ini, kalian menjadi yang pertama yang mengupgrade skill Excel-nya. Karena setiap pekan saya akan terus mengupgrade skill Excel kalian di channel Belajar Komputer dari Now ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oka!